Nah sekarang kita ngelanjutin evaporasi, evaporasi silver ya kan Sebelum evaporasi kita harus tau dulu dia titik didihnya dimana Lagi-lagi kita gak usah malu-malu ngeliat Wikipedia Itu kan suhunya di berapa itu? Di 1234 Itu melting point, belum jadi gas itu Baru meleleh Jangan kita di 1200an Itu adanya di 2400 kan ya 2435 Kelvin ya kan Jangan juga kita bikinnya 2435 Jangan, bikin di atasnya Gitu ya Ngerti gak? Bikin di atasnya, far away Jadi saya tuh biasanya kalo udah 2000an ya paling saya bikin 4000 Jadi dia tuh gasnya lebih fluktuatif ya Jadi dia lebih bisa mengontrol nanti pada suhu yang saya mau gitu Oke Karena kita interatomic potensial Empiric, jadi kalo empiric itu kita harus pandai-pandai kita tuh mengaturnya ya Mengatur suhu di atas titik didihnya kita harus pandai ngatur Jadi saya ambil aja itu adalah Tadi 4000 ya 4000 Kelvin Deal ya Jadi dari 300 ke 4000 Wah gak enak, 4000 kurangi 300 berapa sih? 3700 ya Gak enak angkanya, gak cakep Gak cakep Bikin sampai 4300 aja 4300 kurangi 300 kan itu berapa? 4000 ya Jadi 4000 Kelvin ya kan Nah sekarang saya ingin seberapa cepet dia didinginin gitu kan Ada speed ya Kalo kita berbicara termodinamika Ada speed thermal ya Speed thermal itu berarti pokoknya suhu per waktu gitu kan Nah misalkan saya ingin speednya itu adalah 1 x 10 pangkat 8 1 x 10 pangkat 8 Rata-rata tuh Rata-rata di eksperimen tuh 1 x 10 pangkat 8 Maka kita perlu juga gitu Cuma sekedar tau aja Sekedar tau ya Pengalaman orang gitu kan Kenapa setelah kita tau fakta eksperimen Biasanya diaplikasiin itu di Simulasi lebih cepet Dapet bagusnya gitu Gitu ya Jadi biasanya tuh ordonya itu 1 x 10 pangkat 8 Kalau 1 x 10 pangkat 8 Kelvin per sekon ya kan Kelvin per sekon Saya disini satuannya pikosekon Ngerti gak? Saya satuannya pikosekon Saya punya Rentang nilainya yang mau saya setting dari 300 ke 4300 Berarti berapa itu selisihnya? Berarti delta T nya 4000 Kan begitu kan? Nah saya kepengen 1 x 10 pangkat 8 Ya kan? Saya kepengen 1 x 10 pangkat 8 Itu artinya 4000 dibagi berapa Hasilnya 1 x Pangkat 8 10 pangkat 8 ya Berarti itu kan 4 x 10 pangkat Min 5 ya Ya gak? Kan 4000 kan 10 nya pangkatnya 3 8 itu kan 10 pangkat 8 kan 8 ya kan? Jadi 3 dikurangin 8 Minus 5 Ngerti ya? Jadi minus 5 Ngerti gak sampai sini? Nah sekarang kita punya problem Satuan metalnya itu adalah pikosekon Pikosekon itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 12 Berapa? Min 12 ya kan? Nah itu 10 pangkat min 12 10 pangkat min 12 Dikali berapa Hasilnya 10 pangkat berapa tadi? Min 5 Nah itu berapa Coba Minus 7 gak mungkin dong Plus 7 Ya plus 7 kan? Min 12 Jadi 4 x 10 pangkat 7 10 pangkat 7 ya 10 pangkat 7 Oke Berarti 4 x 10 pangkat 7 itu jadi Berapa lah gitu ya Pokoknya triknya gitu ya Cara nyari speednya ya Oke Tapi hari ini saya cuma ngasih tau Saya pengen gimana sih bikinnya Dia evaporasi kan gitu kan? Itu kan masalah itu gitu kan? Kan udah pada ngerti kan caranya Wah gampang Jadi kita pakai Speednya 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 Kenaikannya itu dalam waktu rentang tertentu ya kan Berapa kita maunya Nah itu kita bisa cek disini di Ada banyak ya namanya Kita Kalau kita atur di kecepatannya ya Sebentar-sebentar Mana ya namanya ya Karena saya juga gak hafal semua Ini kayaknya kalau belajar Kalau coba di rentang sendiri Belum tentu Jadi gak apa-apa ya Buka lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Memang di awal-awal Memang selalu Selalu apa Perlu coba-coba Lagi ini Itu normal Kalau menurut saya Nah ini dia namanya Namanya adalah RISCAL TEM RISCAL Oke TEM RISCAL Kita lihat syaratnya apa RISCAL Biarinlah Sambil nunggu dia ngebuka Ini saya bikin kode yang baru Ya oke Saya bikin kode yang baru Touch Perak Evaporasi Gitu kan Evaporasi dari 300 ke 4300 Gitu kan Dari ini Biar enak aja kita belajar Nyo ma Nah ini saya buka Tadi udah selesai belum Lama pula ya Ya sudah lah Saya lanjutin dulu Nah sekarang kita perlu Ngebaca Nah ini dia RISCAL Saratnya itu Fix ID Ya kan Fix ID Group ID Tem RISCAL Mi N ini Setiap berapa kali Kita akan merISCAL RISCAL itu Temperatur Kan atom itu Kalau diri bersama Dari belajar kita Termodinamika kan Kecepatan atom itu Tergantung dari suhu Jadi kalau saya atur Suhunya ulang Maka kecepatannya juga berubah Itu RISCAL namanya Jadi dia naiknya linear Kalau linear itu Pakai RISCAL aja Nah terus ada Temperatur Star nya Kita maunya 300 Temperatur stop nya Kita maunya 4300 Gitu kan Nah kalau window Itu Hanya di Rescale Ya jika Temperatur nya Itu Outside Dari Dari window nya Jadi Gimana yang ngomongnya Kalau dia keluar Keluar dari Variable box nya Variable window nya Gitu Nanti dia bisa Akan nge-set ulang lagi Gampangnya Pahamin aja Dulu cara pakenya Gitu deh Oke Nanti dibaca ulang Lampak-lampak ngerti Kok ya Itu simpel banget Terus Fraksi ngubahnya Berapa Gitu Fraksi ngubahnya Oke Nah ada Ada penjelasan Menarik Cara dia Memakainya Mana tadi Nah Rescale Is only perform Jika ada Diferent Dari Suhu awal Dengan suhu Yang Yang Sebelumnya Gampang sekali Sebenernya Saya Males bacanya Aja Oke Sampai sini Nanti tinggal dibaca Aja Cara makanya Itu cuma Dibaca ulang Saya lanjut Pertama Kita harus Restart Read restart Karena saya tadi Makanya restart file Read restart Berarti kan sebagai input Inputnya dimana Tadi di input Nama filenya itu adalah Pera Equilibrium Peret Equilibrium Atau equilibrium Apa Saya gak Apal Tadi Oh Sudah 500 ya Equilibrium 300 Restart Restart Berarti gak Maka Peret Equilibrium 500 Eh sorry 300 300 Terus Restart 500 400 ribu Ya Oke Nah sekarang Kita harus tahu dulu Restart itu Persyaratannya apa Restart Read restart 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 Mana dia Ini dia Ini dia Ini dia Nah restart itu Saratnya apa Saratnya itu Yang harus Yang udah ada di dia Itu apa Restart Yang udah ada di dia Itu adalah unit Jadi saya gak perlu Divisi unit Ya Newton board Atom style Saya gak perlu lagi Ya kan Timestep Timestepnya berapa Yang di awal tadi Satu kan Tapi karena kali ini Suhunya itu tinggi banget Lebih interaktif Lebih ataktif Atom Maka saya perlu Men-set ulang Timestepnya Jadi saya perlu Men-set ulang Timestepnya itu Saya ambil 0,000 Ini 123 Misalkan 0,000 Satu Misalkan Timestepnya Itu artinya 0,1 Fikur sekon Eh Fikur sekon Jadi kalau yang sebelumnya Aslinya Satu Fikur sekon Sekarang menjadi 0,1 0,1 Fikur sekon Ya Oke Digeser aja Digeser Tiga poin Satu Dua Tiga Gitu Oke Itu Jauh Udah jadi Fikur sekon Kan Biasanya kita Tadi kan Fikur sekon Saya mau mikir Fikur sekon Berarti kan Saya bagi seribu Kalau bagi seribu Berarti Gaser ke kirinya Tiga Oke Ngerti ya Nah Terus yang reportnya lagi Kita harus Reset Timestep Kan tadi kan Sampai 500 ribu kan Saya pengen dari 0 lagi Gitu Supaya ngeplotnya Lebih enak Dilihat Sekarangnya gitu ya Reset Timestep Jadi ini Ngitungnya bukan dari 500 Timestepnya Tapi ngitungnya dari 0 lagi Deal ya Terus Memang disini Dibilangin Bahwa Fire Fire style nya itu Udah ada Udah ada Gak perlu Didefinisiin Tapi beberapa Kasus Sering gak bisa Jadi Solusinya itu Harus pakai Fire style nya Didefinisiin Jadi gapapa kok Definisiin Fire style juga gak rugi kok Jadi kita Definisiin aja Yang ini gak perlu Yang ini gak perlu nih Karena udah ada Kan tadi dibilangin Yang ini sudah ada Yang ini Cuman Pengalaman saya udah Suka gak bisa Gitu ya Jadi harus pakai Atomodify Lama lagi Bikin kodenya Ini lagi Gak usah lah Yang simple aja Ini saya definisiin ulang Gitu Oke Baru kemudian Saya gak perlu Velocity Orang udah Udah Apa namanya Udah punya suhu awal Ya kan gitu Nah Fix nya Yang saya pakai itu Bukan fix yang ini Ya kan Fix nya fix yang baru Yaitu yang Risk nya tadi Sampai sini Deal gak Deal ya Oke jadi Apa nama kodenya Yang tadi Fix Nah yang ini kan Terus Tadi saya kan Punya kan Punya fix Ternyata kan Yang ini ID nya kan Satu Ya gak Di risetnya